Halo pengguna Daikin, kali ini saya akan memaparkan beberapa isu yang diterima oleh kita mengenai pemasangan multi-es. Yang pertama yaitu kesalahan atau kebocoran yang terjadi di sambungan flaring. Yang kedua kesalahan pada saat kita memasang kabel komunikasi atau crossing. Yang ketiga pada saat kita menyalakan unit atau test operation. Kita akan melakukan proses flaring. Langkah pertama yaitu kita akan menjelaskan alat satu persatu yang dibutuhkan untuk flaring. Yaitu ini namanya flaring tools, alat untuk membuat flaring. Yang kedua ini adalah rimer dan kikir. Sini rimer, ini kikir. Untuk merimer pipa dan untuk mengharuskan ujung pipa. Selanjutnya ini adalah cutter pipe untuk memotong pipa refigran. Yang terakhir ini adalah flare size untuk mengukur hasil flaringan. Baik, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat flaring. Langkah yang pertama, nut kita masukkan ke dalam pipa. Lalu ujung pipa kita rimer dulu. Posisi rimer, pipa harus menuju ke bawah. Supaya hasil rimeran atau gram tidak masuk ke dalam. Setelah di rimer, kita di kikir. Proses kikir. Kita lihat kondisinya pipanya. Kondisi pipanya ketika sudah oke, baru kita lakukan proses flaring. Yang pertama, ini contoh pipa ukuran 3.8 inci. Kita masukkan ke flaring tools ukuran 3.8 inci. Pastikan ujung pipa dengan bodi itu rata. Lalu, kita geserkan dan klem atau kunci. Selanjutnya, kita putar. Kita putar sampai menunjukkan bunyi klik. Flaring sudah selesai. Lalu kita putar lagi, balikan ke asal. Buka klemnya. Geser. Flaring sudah selesai. Sebelum itu kita ukur dulu apakah sudah pas dengan ukurannya atau belum. Di flaring size ini terdiri beberapa ukuran. Ini 3.8 inci, kita ukurkan ke ukuran 3.8 inci. Kita masukkan. Ketika diukur, sudah masuk. Berarti ukuran flaringnya sudah oke. Dan kita lihat hasil flaringannya sudah bagus atau tidak. Di sini terlihat ada beberapa goresan, penyok. Nah, itu yang akan menyebabkan bocor. Oke, selanjutnya kita akan memasang hasil pipa yang sudah di flaring ke unit outdoor. Laka pertama, kita masukkan ujung flaringan ke napplenya sampai kelihatan lulus. Lalu kita putarkan murnya. Sudah kuat dengan tangan, kita kencangkan dengan alat. Kita pakai dua alat. Yang pertama, ini adalah kunci torsi. Yang kedua, ini untuk pegangan atau untuk menahan. Kita gunakan kunci inggris atau kunci pas untuk menahan. Dan kunci torsi untuk mengencangkan. Di kunci torsi tertera arah panah, yaitu cukup untuk mengencangkan saja. Kita putar perlahan, sampai bunyi klik. Pengecangan pipa sudah selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan memepatkan beberapa kesalahan yang terjadi pada saat memasangkan multi-es. Yaitu kabel kontrol. Kabel kontrol di multi-es itu terjadi kesalahan crossing. Artinya, kabel kontrol tidak sesuai dengan pipa, sesuai dengan ruangannya. Sebagai contoh, di sini terdapat pipa untuk ke ruangan A, dan ini pipa untuk ke ruangan B. Kesalahan yang terjadi yaitu kabel kontrol di ruangan A, malah dipasang di ruangan B. Atau kita sebut dengan crossing. Nah, ini sering terjadi kesalahan di lapangan. Antisipasi supaya tidak terjadi crossing, yaitu kita lakukan marking. Jadi, kabel kontrol kita solasi bersama dengan pipa. Lalu kita namakan atau marking, misalkan di sini ruangan A, dan di sini ruangan B. Lalu kita ikat supaya tidak terjadi ketukar. Selanjutnya, bagaimana cara memasang kabel kontrol di unit multi-es? Yang pertama, kabel kontrol di ruangan A, kita pasangkan ke ruangan A. Dan juga untuk pipa di ruangan A, sudah ada marking room A di unit outdoor-nya. Selanjutnya, kabel kontrol ruangan B, kita pasangkan ke room B yang berada di outdoor. Dan juga pipa di ruangan B, sudah ada marking di outdoor ruangan B. Jadi, tidak terjadi crossing. Sekian, untuk penjelasan pemasangan multi-es, saya ucapkan terima kasih.